Hai dari pembahasan tadi malam saya menyampaikan wali kutub ini jadi framingnya Ba'alawi semua para habaib pasti diberikan predikat kutub padahal kita sudah tahu kemarin kita bahas dalam kitab karmatul awliya wali kutub itu dalam satu abad 100 tahun cuman satu ini kutub ini kutub Habib Anu kutub-kutub gitu kan Ustadz Ubat itu kutub utara kutub selatan kutub timur kutub barat sama kutub rambut dan Alhamdulillah setelah kita sampaikan itu ternyata enam jam tujuh jam sembilan jam yang lalu itu sudah ada reaksi tapi saya yang mensayangkan yang mereaksinya itu ya Habib bocil gitu kan Habib Bagir bin Hani bin Yahya as-segab jadi anaknya Habib Hani ini yang jadi sekjenya Petanesia yang diangkat oleh Habib Lutfi ya kebetulan Petanesia ini kan organisasi yang tidak lulus kualifikasi dalam partai jadinya begitulah stress jadinya stress saya dikirimi oleh rekan-rekan itu video banyak ya jadi sih Habib Hani ini Habib Bagir bin Hani ini dia mengatakan begini ini kalau nanti saya baca di udah saya baca juga beberapa videonya dia mengumumkan begini Alhamdulillah katanya dua hari yang lalu si Imad sudah mati si Abbas buntet udah mati setelah itu si Ubat terus si pleret botak katanya mudah-mudahan tidak diterima oleh bumi karena karena yang meninggalnya anak haram soalnya yang meninggal anak haram semua katanya saya ini nggak usah didoakan sama kamu Bagir masalah ajal itu disana Allah nah saya nggak takut sedikit pun mau kamu deh kayaknya Habib Lutfi nggak takut saya lucu orang ini cuman kalau kita lihat dari orangnya kadang-kadang kasihan nih lihat nih nih yang benci Walawi yang benci Walawi Habib akan jadi anjing katanya dengerin ingat satu hal yang yang benci Walawi yang benci Walawi yang benci Habib akan jadi anjing bukan akan jadi anjing tapi anjing bimbing saya lagi Oke Oke tahu itu yang benci Walawi yang benci Habib itu anjing yang buang namun jam siapapun itu orangnya yang bimbing malawi anjing sama seperti yang masih bakalan komen nanti banyak-banyak 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 yang denduk-denduk udah Aduh nah di akhir video ini dia ngomong kayak gini harusnya pribumi itu bersyukur kalau nggak ada Baalawi pribumi nggak hidup kata dia ini perlu dicatat nih kalau nggak ada habaib kalau nggak ada baalawi pribumi nggak hidup bahkan dia ngebahas termasuk wali Songo ini numpang tenar kepada baalawi dia sampaikan begitu ini kan terlalu terus di penghujungnya juga ngomong kayak gini jangan biarkan pribumi menggonggong nah ini kan bahasanya kita memang dipada-pada oke disama-samakan seperti anjing yang menjadi pertanyaan saya ini orang kan Habib katanya mengaku duriah cucu Rasulullah kira-kira dengan bahasa seperti itu ngentot anjing macam-macam pantas gak kan begitu dan yang lebih herannya lagi kenapa ayahnya yang namanya Habib Hani sebagai sekjen petanisia yang dilantik oleh Habib beluti kok nggak bisa mengarahkan ini kalau kita buka dengan cara Sibak Agir ini yang ngomongnya seperti itu kayak orang belah-beloh bahasa orang Sunda mah udah gini-gini teler-teler ini betul kata Pak Imron nggak usah tes DNA dia mah tes urinus udah keciduk itu sabos-bosnya habaib keciduk itu nanti nah ini orang-orang seperti ini yang akan membahayakan karena saya tadi berpikir apakah memang dari para habaib ini enggak ada yang alim gitu semuanya begini aja dawirnya seperti itu bahkan di komentar ada yang kayak gini Hei bocil katanya Habib bocil a kapan mau mengholkan Habib pakai mukodam dia jawab para habaib itu wali Allah tidak butuh haul katanya di Solo di haulkan ditanggul di haulkan di Jember bahkan di Jakarta tiga-tiganya yang menjadi ikon di haulkan katanya dia nggak butuh haul nah ini kalau saya sih sebenernya dia pakai ketawa ya lucu juga gitu orang berkomentar seperti ini nah dan saya juga ada beberapa video yang sudah saya dengarkan yang lebih kepada pribadi Pak dia bahkan mengatakan bahwa keiman itu meninggal karena HIV ada videonya cuman saya kira-kira kalau untuk masalah pribadi enggak akan dihiraukan tapi kalau sudah menyangkut urusan peribumi mengatakan bahwa peribumi ini kalau enggak ada Ba'alawi tidak akan pernah hidup wali Songo kemudian numpang tenar kepada Ba'alawi ini salah patah ini perlu kita lurus-luruskan kalau kita bongkar ayahnya Sibagiri ini dari beberapa orang yang dekat dengan ayahnya dia ini loh anaknya siapa cuman nggak pantas kalau kita sampaikan bahasanya begini teriak anak haram dirinya adalah haram buktikan kan sudah saya punya datanya nah sebegitu pencuri teriak maling gitu dan dari beberapa catatan kenapa Habib Hani itu sampai di lantik sebagai sekjen petanesia oleh Habib Lutfi karena dia diperintahkan berusukan ke daerah-daerah waktu itu kita ketemu di di Banten target utama pertama Banten untuk mencari kuburan-kuburan yang enggak terawat kuburan orang-orang tua lama yang kemudian dijadikan Ba'alawi itu strateginya sekjennya adalah Habib Hani siapa yang memberitakan Habib Lutfi jelas Ibn Yahya begitu saudara ya Kenapa saya beri mengatakan begitu dengerin ada salah satu ketua petanesia kuburan yang ada di Jawa Barat beberapa bulan yang lalu sekitar enam bulan yang lalu dia kontak dengan saya pengen ngobrol sama Abah sama abu ya mama gufran apa coba mau meminta lagu karya Abah yang mau dijadikan lagu petanesia ye ya ditolak sama Abah Hai kan gitu akhirnya petanesia nggak laku jadi lascar sufi sekarang dideklarasikan di Jawa Barat jadi lascar sufi memang stres lah makanya sih si bakteri stres gaya nih anjing-anjing semua cuma kan tidak mencontohkan saya ini lamujib saya yang menyampaikan ini nggak pernah istilahnya menjelekan secara kepribadiannya tidak tapi ini si Habib ini karena dia tidak punya akhlak maksibah akhir ini karena dia tidak punya ilmu ya akhirnya begitu wangentot Wahhabi anjing itu aja sudah kelihatan dimana coba Nur ilminya nggak ada maka bener seseorang itu bisa dilihat dari apa yang dia sampaikan gitu kan sampai lucu lagi dari beberapa komen yang sudah dibalasin oleh teman-teman itu wah ini memang stres katanya ada juga yang komen Habib ini paling suka mabuk paling kepalanya gileng-gileng begini kasihan yang dikomentar seperti itu nah saya ingin menyampaikan bagaimana mencontoh akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingat kita ini tidak pernah mencaci siapapun itu yang kita tentang adalah kekeliruan dari mulai masalah sana Toriko kemudian ada penenggelaman ulama-ulama Nusantara terus kemudian framing wali kutub yang disandingkan kepada habaib itu yang kita lawan karena ini sangat tidak benar Hai nah adapun mereka kemudian mencaci maki secara pribadinya kita-kita itu enggak durusan silahkan aja itu berarti kita bisa mengukur berarti dia tidak beril tidak berilmu na'udzubillahimin zalik begini kita lihat dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang ke-6.018 nih ini kalau memang bener si Hani ini si Ba'agir bin Hani yang katanya dia tidak adalah cucu Rasulullah harusnya memahami hadis ini wa mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yakul khairan awli yasmud ini sikap orang alim sikap orang-orang yang beriman kalau memang si Ba'agir bin Hani ini punya keimanan di dalam dirinya dan dia memang punya ilmu tentunya ucapannya tidak akan mengawur seperti itu apalagi bisa mengakibatkan orang lain tersakiti ini loh andai kata dari pihak-pihak mau melaporkan sudah kena itu mengatakan bla 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 macem-macem tapi kan kasihan orangnya aja sudah mah oon gitu oon orangnya usga ini barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir fal yakul khairan kata Nabi maka hendaklah berbicara dengan perkataan yang baik kalau tidak mampu awli yasmud ya mendingan diam artinya kalau memang gak punya ilmu tidak bisa membantah daripada apa yang kita sampaikan narasi-narasi yang kita sampaikan melalui manuskrip dan kitab kuning sudah diam saja kalau gak ada bahan untuk membantah mah kan begitu itu orang alim nah ini menunjukkan kebobrokannya akhlak-akhlak yang dikatakan cucu Rasulullah dan gak jauh beda Pak yang lainnya juga begitu coba lihat dari beberapa tayangan dari beberapa tayangan selain si Mbak Agir ini juga banyak tuh makanya Masya Allah buat apa sih adanya Rabi Toh Alawiyah artinya ini kan harusnya apalagi dia punya kedekatan dengan ulama sufi sedunia gitu kan kok gak bisa mendidik si Mbak Agir ini gitu fitnanya sangat besar dan ternyata saya ingat sesuai dengan hadis Nabi ini yang namanya fitnah sarro fitnah sarro di akhir zaman ini fitnah sarro ini akan munculnya dari orang-orang yang mengaku dirinya adalah cucu Rasulullah makanya kita jangan mau dibodohin ya jangan mau dibodohin oleh orang-orang seperti ini seperti ini ya kita doakanlah si Mbak Agir ini mudah-mudahan dia disehatkan ya disehatkan biar biar duduk aja gak bisa ini gak bisa lurus dia kencing aja gak lurus deh kasihan nah ini ya itu aja yang saya sampaikan sebenernya saya ingin menanggapi saja bahwa yang engkau anggap dua hari yang sudah meninggal Ubadah minullah masih hidup ini nih masih ada gitu ya lucu Masya Allah karena saya yakin orang-orang seperti ini ya kurang didikan dari orang tua kurang didikan dari ayahnya nah walaupun dia sudah diangkat sebagai Sek Sekjen Petanesia oleh Habib Lutti salah asuhan salah asuhan gitu ya baik itu saja yang saya sampaikan yang jelas kita jangan mudah sekarang sampai kapanpun kita tidak akan pernah berhenti untuk menyampaikan kebenaran ini semakin mereka istilahnya membungkam ulama-ulama Nusantara semakin kita bongkar kebusukan mereka kan begitu baik itu saja yang saya sampaikan terima kasih atas ocehannya walaupun kita disebut kot kecowak kita disebut menggonggong kayak anjing ya Alhamdulillah Insya Allah nanti sedikit demi sedikit anda-anda yang menjadi penjilat di Nusantara ini akan terungkap siapa yang sebenarnya anda-anda itu terima kasih terima kasih